Informasi update yang pertama, pemirsa Polda Lampung telah menerima laporan kehilangan dari 20 orang warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya terkait dengan penemuan 4 jenazah tanpa kepala di Lampung. Pemirsa laporan tersebut berdasarkan hotline yang dibuka Polda Lampung di 3 tempat, yaitu Polres Lampung Selatan, Polres Tanggamus, dan Polda Lampung. Data terakhir ada 11 laporan di Polres Tanggamus dan 9 laporan di Polres Lampung Selatan. Laporan kebanyakan berasal dari Lampung, Palembang, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jakarta. Kapitum Mas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah menjelaskan, saat ini pihak berwenang masih melakukan pencocokan DNA dan ciri-ciri anggota keluarga pelapor yang hilang dengan ciri-ciri keempat jenazah tersebut. Dan akan dilakukan screening terlebih dahulu untuk menentukan apakah salah satu dari 4 jenazah adalah keluarga pelapor. Pemirsa diketahui penemuan 4 jenazah tanpa kepala di pesisir Pantai Lampung menghebohkan warga. Jenazah pertama ditemukan pada Selasa 15 Agustus 2023 pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pantai Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus. Jenazah ini berjenis kelamin laki-laki dan mengalami kerusakan tubuh akibat pembusukan mencapai 80 persen. Kami sekarang berfokus untuk mempukak keempat umumnya tersebut ya. Karena itu kemarin kan dari tim forensik baik dari Bobasar maupun Masjid Bayangkara dan juga dibantu oleh tim BVI, Kisah Tertifikat Identification dari Bidobas Buda Lampung memang agak sedikit mengalami kesulitan. Kenapa? Karena memang tempohatnya sudah tidak ada. Saatnya juga sampel DNA tersebut sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mampus Mori, yaitu di Laboratorium DNA Pusdokas Mori. Untuk hasil dari tes DNA ini kurang lebih 2-3 menurut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Eksah Tertifikat whales Tertifikatого meng Kinder Momoros Tero